Bab 31 Margaret memecahkan beberapa bantal dan kehabisan nafas, baru kemudian dia menyadari bahwa mata Gustav sedikit aneh. Dia melirik ke arah yang dilihat Gustav, dan dengan cepat bereaksi, meletakkan bantal tepat di atas sofa, berpura-pura marah, apa yang kamu rencanakan lagi. Mungkin karena permainan pukul-pukulan tadi. Margaret yang putih bersih, kaos berlumuran keringat yang harum, samar-samar menampakkan garis jelas, ditambah dengan wajahnya yang merah, sungguh penuh pesona. Gustav merasa akan berbahaya bagi kedua belah pihak jika mereka terus hidup bersama seperti ini. Keduanya masih perawan dan perjaka, jadi bisa saja terjadi sesuatu yang diinginkan. Margaret menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, memikirkan sesuatu, dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak pergi ke Starla Sia? Dia adalah wanita terpandang dari keluarga Sia di Provinsi Jiangnan. Kau yakin tidak ingin menemuinya? Gustav minum, sambil meneteskan air liur, dia menyalakan TV dan berkata dengan santai, aku tidak terburu-buru. Jika seseorang ingin bertemu denganku, dia harus membayarku meskipun dia adalah seekor naga. Apalagi hanya putri dari keluarga Sia di Provinsi Jiangnan, bahkan jika dia adalah putri dari keluarga besar di ibu kota, bahkan aku, Gustav, mungkin tidak akan tertarik bertemu dengannya. Margaret akhirnya meyakini, bahwa orang ini benar-benar tidak tertarik bertemu dengan Starla. Dia menyombongkan dirinya, setiap kali membicarakan Starla. Namun mungkin dia akan menyesal, ketika benar-benar melihat Starla Sia suatu hari nanti. Pria mana yang tidak akan takluk di bawah rock the lima Starla Sia? Saat ini, pembawa acara di TV baru saja menyelah sebuah berita penting. Identitas almarhum telah ditentukan, itu adalah Chen Zengbuo, Presiden Kamar Dagang Agoru. Putranya juga dibunuh oleh tersangka. Menurut penilaian polisi, ini adalah pembunuhan yang disengaja, dan metode pembunuhnya sangat menakutkan. Pihak kepolisian berharap, warga Agoru akan memperhatikan keselamatan saat bepergian akhir-akhir ini, dan tidak terlalu banyak keluar di malam hari. Margaret tanpa sadar menutup mulutnya, ketika dia melihat berita itu. Dia baru saja melihat Chen Feng dan Chen Zengguo beberapa hari yang lalu. Dia bahkan belum bisa tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini karena khawatir mereka akan membalas dendam. Dia tidak pernah menyangka kedua orang ini akan terbunuh. Ya Tuhan, ini adalah keluarga Chen di Agoru. Meskipun bukan keluarga teratas di Agoru, namun masih memiliki dasar yang kuat. Siapa yang berani membunuh mereka? Metode kuncinya sangat kejam. Margaret segera meminum air untuk menenangkan keterkejutannya, lalu menatap Gustav. Dia menemukan bahwa matanya menyipit dan dipenuhi rasa geli. Untuk sesaat, dia merasa Gustav yang melakukan ini. Bagaimanapun, Gustav memiliki kekuatan ini, dan kematian Chen Zengguo dan Chen Feng juga akan bermanfaat baginya, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan. Kamu tidak melakukan ini, kan? Margaret masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Gustav terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berpura-pura menjadi galak. Ya, sejujurnya, saya adalah pembunuh bayaran, terbang melintasi tembok dan membunuh banyak orang. Apakah kau yakin ingin saya tinggal di rumahmu? Aku akan sangat bernafsu bersamamu, hehehe. Margaret menghela nafas dalam-dalam ketika mendengar perkataan Gustav, karena tidak ada pembunuh di dunia ini yang mengaku membunuh seseorang tanpa bukti. Dan melihat penampilan Gustav, dia memang memiliki kemampuan untuk bertarung. Tapi dia pasti tidak akan berani membunuh seseorang, apalagi membunuh orang terhormat di Agoru. Berhenti bicara omong kosong, kita harus pulang lebih awal akhir-akhir ini. Pembunuhnya pasti masih berkeliaran di Agoru, dan dia mungkin akan mendatangi kita suatu hari nanti. Apakah kamu mendengarku? Jangan keluar pada malam hari. Margaret berkata dengan cemas, Kemudian, dia berdiri dan meregangkan tubuh, memperlihatkan sosok kebanggaannya. Tidak, aku terlalu lelah karena berbelanja hari ini. Aku akan mengejar tidurku. Kau juga harus istirahat. Kau pasti sangat lelah karena berbelanja. Sesaat setelah Margaret masuk ke kamarnya, dan pintunya tertutup, Gustav meledak dengan amarah yang kuat, dan berkata pada dirinya sendiri, Margaret, jangan khawatir, iblis keji itu tidak akan menyentuhmu, bahkan jika dia sanggup membunuh semua orang di dunia. Jika ada hal lain, jika ada yang berani menyentuhmu, iblis ini secara pribadi akan menyeret mereka ke neraka. Kemarahan menghilang. Gustav berdiri. Karena dia harus merawat Senhaihua besok pagi, dia tidak bisa menunggu sampai waktu yang disepakati dengan Surende. Dia harus membeli beberapa bahan obat tambahan untuk memurnikan ramuan Senhaihua hari ini. Kali ini ia tidak pergi ke derentang, melainkan memilih membeli beberapa bahan obat yang dibutuhkan dari toko obat Cina terdekat. Meski bahan obatnya belum ada, Gustav juga menemukan penggantinya. Saat dia hendak pergi dengan membawa beberapa kantong bahan obat, seorang wanita jangkung dan cantik berhenti di depannya. Dia adalah Bailey Bing, polisi yang memborgolnya hari itu. Bailey Bing tidak mengenakan seragam hari ini dan mungkin sedang beristirahat. Gustav hampir tidak mengenalinya. Untuk apa obat-obatan itu? Apakah kau sakit? Apakah kamu perlu minum obat untuk memulihkannya? Bailey Bing melipat tangannya dan berkata dengan penuh minat. Gustav mengangkat bahu dan berjalan langsung ke arah lain tanpa menjelaskan. Dia tidak suka terlalu banyak berhubungan dengan wanita ini. Tepat ketika Gustav telah berjalan lebih dari 10 langkah, suara dingin Bailey Bing terdengar, Kau yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada keluarga Chen, bukan? Gustav berhenti dan berkata tanpa ekspresi, Saya melihat berita hari ini. Tapi Nona Bailey, Apakah kamu tergesa-gesa meragukan bahwa aku tidak terlibat? Bukankah semuanya harus berdasarkan bukti? Setelah mengatakan itu, Gustav hendak pergi ketika suara Bailey Bing terdengar dari belakang lagi. Itu benar, menangkap orang membutuhkan bukti. Tapi kali ini saya datang ke sini bukan untuk keluarga Chen, tetapi untuk masalah lain. Saya sangat penasaran, bagaimana anak laki-laki yang jatuh ke Danau Dongkian 5 tahun lalu, bisa bertahan hidup. Mata Gustav menyipit, ditutupi dengan aura dingin niat membunuh. Dia tidak pernah menyangka Bailey Bing benar-benar mengetahui identitasnya. 5 tahun yang lalu, Danau Dongkian, satu-satunya yang mendapat masalah adalah sampah dari keluarga Ye. Gustav. Bailey Bing berbalik, mengayunkan tubuhnya yang menawan, dan mendatangi Gustav, sepertinya tebakanku benar. Kamu benar-benar Gustav yang meninggal 5 tahun lalu. Aku tidak menyangka bahwa kau lah yang meninggal 5 tahun yang lalu. Sampah keluarga Ye yang terkenal telah kembali, dan dia kembali dengan kekuatan yang menakutkan. Sebelum Bailey Bing dapat menyelesaikan kata-katanya, sepasang tangan besar mencengkeram leher panjangnya dan mengangkatnya. Kemudian rasa kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Gustav membuat dia jatuh ke dalam buah es. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa detik, Gustav menjatuhkan Bailey Bing, dan Bailey Bing menstabilkan tubuhnya dengan ketakutan. Wajahnya ngeri. Meskipun seni bela diri kuno yang dipraktikan oleh Bailey Bing tidak terlalu kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tapi sekarang, ketika Gustav meraihnya, dia merasakan kematian di hatinya, dan dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledak. Rasanya seperti diliputi oleh tekanan yang sangat menakutkan. Dia tanpa sadar mengambil langkah mundur, karena dia menemukan bahwa Gustav di depannya tidak sesederhana penyelidikannya. Lima tahun lalu, dia adalah sampah yang ditertawakan oleh banyak orang di Agoru. Tapi lima tahun kemudian, Gustav ini berubah menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Apa yang dia alami dalam lima tahun terakhir? Dan bahkan jika anak ini mulai berlatih seni bela diri kuno sejak hari itu, itu sudah terlambat. Dia jelas telah melewati masa terbaiknya, jadi mengapa dia masih begitu kuat? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di benak Bailey Bing. Bab 32 Melihat pria yang sangat berbahaya di depannya, Bailey Bing menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan untuk sementara waktu. Bagaimana kalau makan bersama malam ini? Ini pertama kalinya Bailey Bing mengundang seorang pria makan malam. Menurutnya, penampilannya hampir tidak bisa ditolak oleh laki-laki. Tidak hanya di kantor polisi, tetapi banyak orang di Agoru juga mengantri untuk mengundangnya makan malam, tetapi mereka semua ditolak dengan kejam olehnya. Karena tidak ada pria yang menarik perhatian Bailey Bing, tapi ada sesuatu dalam diri Gustaf di depannya. Bagi Bailey Bing, tidak penting lagi apakah Gustaf yang melakukannya pada keluarga Chen dan putranya, dia hanya ingin mengetahui rahasia hilangnya Gustaf selama 5 tahun terakhir. 5 tahun lalu, dia jatuh dari tempat tinggi di Danau Dongkian, mengapa dia bisa selamat? Kemana saja dia selama 5 tahun terakhir, dan dari mana datangnya kultifasinya yang menakutkan itu? Tidak perlu, aku berjanji kepada tuan rumah untuk kembali makan malam hari ini. Setelah mengatakan itu, Gustaf tidak menunggu reaksi Bailey Bing dan berjalan melewatinya. Menurutnya, meskipun Bailey Bing cantik, lalu kenapa? Mungkinkah Gustaf ingin berlutut dan menjilatnya seperti pria lain? Apakah kamu bercanda? Suatu hari dia akan berdiri di puncak Tiongkok dan memandang rendah kelompok orang seperti ini. Jika saatnya tiba, apa gunanya wanita ini? Itu hanya ibarat perahu kecil di sungai Yangse. Setelah menerima balasan Gustaf, seluruh tubuh Bailey Bing seperti berubah menjadi batu. Dia tidak pernah menyangka Gustaf akan menolak. Dan dia menolak tanpa diskusi apapun. Adapun itu. Dan tuan rumah memanggilnya untuk makan. Sebagai polisi cantik di kantor polisi Agoru, apakah dia tidak lebih baik dari seorang tuan rumah tempat Gustaf tinggal? Gustaf, apakah kamu punya mata? Tidak bisakah kamu melihat kecantikanku? Bailey Bing hampir marah saat ini, kapan dia pernah mengundang seseorang makan malam dengan kerendahan hati seperti itu. Lupakan saja kalau tidak pergi, kenapa kamu harus menyebutkan soal si tuan rumah. Kau mencoba mempermalukanku. Gustaf, berhenti. Bailey Bing menghentakkan kakinya dengan marah, tapi Gustaf pergi tanpa menoleh ke belakang, seolah dia tidak lebih dari udara. Setengah jam kemudian, di apartemen, Gustaf datang ke dapur dengan membawa bahan obat. Margaret masih tidur, jadi dia menutup pintu dapur dengan rapat. Jika Margaret mengetahui hal-hal seperti alkimia, Gustaf benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mungkin harus menjelaskannya lagi, mengatakan sesuatu tentang untuk menyembunyikannya. Dan itu terlalu merepotkan. Dia melihat peralatan di sekitarnya dan merasakan sakit kepala. Sayang sekali lelaki tua itu tidak memberinya tungku alkimia, jika tidak semuanya akan memakan waktu lebih sedikit, dan sekarang dia hanya dapat menggunakan panci dan wajan ini. Meski efeknya sedikit lebih buruk, itu sudah lebih dari cukup untuk mengobati Shen Hai Hua. Kota-kota besar seperti Agoru, ternyata juga memiliki kekurangan. Kata Gustaf dengan penuh emosi. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyalakan kompor induksi, menyalakannya secara maksimal, lalu memasukkan bahan obat ke dalamnya secara berurutan. Kompor induksi hanya untuk pemanasan tambahan. Pemurnian sebenarnya masih membutuhkan energi sejati jauh di dalam dantian Gustaf. Segera, panci mulai mendidih, tetapi Gustaf tahu betul bahwa dia setidaknya harus memurnikan bahan obat ini menjadi konsistensi yang kental agar berhasil. Satu jam berlalu, bahan obat di dalam panci hampir meleleh, dan butiran keringat seukuran manik muncul di dahi Gustaf. Laju hilangnya energi sejati juga semakin cepat. Dia terus melanjutkan. Setelah satu jam berikutnya, panci akan terbakar, dan bahan obat secara bertahap berkumpul dari bahan lengket, dan akhirnya menyebar membentuk lima pil dengan bentuk tidak beraturan. Ini hanya lima pil, sayang sekali, tapi lumayan. Terutama karena tungku alkimia ini tidak bagus. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan tungku alkimia di dekat sini. Jika tidak, bahkan jika kumpulan obat surende tiba, itu akan sulit bagiku untuk mengolahnya. Ini tidak bisa hanya menggunakan kompor induksi di dapur setiap saat. Gustaf melihat ke panci yang terbakar dan kompor induksi yang hampir rusak dan menghela nafas. Aku harus segera membeli panci dan kompor induksi, kalau tidak aku akan mendapat masalah lagi saat Margaret bangun. Gustaf secara acak menemukan botol air mineral kosong dan memasukkan lima pil ke dalamnya. Saat dia hendak membuka pintu, dia menemukan bahwa Margaret sudah berdiri di depan pintu, mendengarkan dengan telinga miring. Ketika Margaret melihat Gustaf keluar, dia terbatuk dengan canggung dan diam-diam mengintip ke dalam. Apa yang kamu lakukan, sendirian di dapur di siang hari bolong? Masturbasi, berisik sekali, hei, baunya seperti apa? Gustaf tersenyum, menutup pintu, dan menjelaskan, tidak apa-apa, hanya membuat obat untuk diminum. Margaret melirik Gustaf, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu terluka? Kapan itu terjadi? Setelah mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh sedikit dan langsung pergi ke dapur. Ketika dia melihat segala sesuatu di dapur, dia tercengang. Apakah ini obat? Dapur ini seperti perang. Bahkan bagian bawah pot habis semua. Meskipun dia belum pernah memasak obat apapun, dia tidak akan membuat dasar panci terlihat seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Begitu Margaret bertanya, dia melihat pil kecil berwarna coklat dari sudut matanya. Karena tiba-tiba, Gustaf bahkan tidak menyadarinya. Margaret mengambil pil itu dan mengendusnya. Aroma obat yang kuat menerpa dirinya. Benar-benar terlihat seperti ramuan di TV. Dia memutar matanya ke arah Gustaf dan berkata, Apakah ini yang kamu buat di dapur sepanjang sore? Itu tidak mungkin semacam racun, bukan? Tiba-tiba, dia memikirkan resep pil kecantikan junior Gustaf yang ada padanya. Dia tidak tahu bagaimana Gustaf mendapatkannya, tapi menurut orang di bagian teknis, resepnya asli. Dia tanpa sadar memikirkan sesuatu, melebarkan matanya dan berkata, Kamu tidak sedang memurnikan ramuan di dapurku, bukan? Tadinya aku kira kamu benar-benar sakit. Apakah ini semacam ramuan pengawet kecantikan junior? Gustaf menggelengkan kepalanya. Gemetar kepalanya, setelah ditemukan, dia hanya bisa berkata jujur, Ini pil biasa. Tidak bisa menyepercantik wajah, tapi tidak masalah jika diminum. Beberapa penyakit bahkan bisa segera dihilangkan. Sedangkan untuk penyakit serius, kau mungkin harus minum beberapa pil lagi. Saya sudah selesai. Saya berencana mencari tungku alkimia yang bagus dalam beberapa hari ke depan dan saya akan membuatkan beberapa pil untukmu. Obat ini terlalu lemah, jadi buang saja. Margaret benar-benar yakin. Benar saja, anak ini sedang mendalami dunia seni bela diri. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter ajaib, dan sekarang dia telah menjadi seorang alkemis. Tidak bisakah dia lebih realistis? Sangat kekanak-kanakan. Oh tidak, Margaret benar-benar merasa akan gila. Tidak ada ramuan ajaib di dunia ini, itu hanya mitos. Memang benar Gustaf memiliki resepnya, lagi pula itu adalah harta peninggalan nenek moyangnya, dan ada dasar ilmiahnya. Tapi alkimia adalah hal di luar nalar. Mengenai ramuan yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit, Margaret sama sekali tidak percaya, mengapa dibutuhkan rumah sakit jika ada yang begitu hebat. Apakah kamu ada waktu luang besok? Aku akan membuatkan janji dengan prikiater untukmu nanti. Kalau terus seperti ini, tidak akan baik bagimu. Berbahaya sekali. Kata Margaret cemas. Gustaf tidak ingin terlibat dengan Margaret lagi, tidak ada yang akan mempercayai ini. Dia berbalik dan keluar, saya akan membeli pot. Sedangkan untuk ramuan ini, kau dapat menyimpannya jika kau menginginkannya. Jika kau tidak menginginkannya, buang saja. Bab 33 Setelah sosok Gustaf menghilang, Margaret melihat lagi apa yang disebut pil di telapak tangannya. Dia hendak membuangnya, tapi entah kenapa, dia menarik tangannya. Orang ini tidak akan menggunakan benda semacam ini untuk terus menipu orang. Tidak, aku akan bawa ke perusahaan untuk diuji senin depan. Semoga tidak beracun. Jika beracun, aku harus membujuk Gustaf untuk tidak menggunakan benda ini lagi. Lalu Margaret setelah merapikan dapur sedikit, dia duduk di sofa dan mulai membaca berita bisnis agoru hari ini. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dia melihat sekilas tanggal di koran hari ini, teringat sesuatu, dan bergumam, ini akan menjadi peringatan kematian ketiga anggota keluarga Ye. Saya kira saya akan pergi beribadah sendirian tahun ini. Meskipun saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan, aku akan melakukannya untuk keluarga Ye. Jika orang-orang di agoru tidak melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Faktanya, setelah kejadian di Yunho Villa 5 tahun lalu, dia pergi kepada banyak orang hanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Ye. Khususnya mengenai alasan pemusnahan. Tapi tidak ada yang mau memberi tahunya, dan semua orang bereaksi seolah-olah mereka sangat takut terlibat dengan keluarga Ye. Dia bahkan menemukan Paman Gustaf, tetapi bukannya mengatakan yang sebenarnya, pria itu malah mengusirnya. Selama 5 tahun terakhir, dia mungkin mendapatkan beberapa informasi melalui penyelidikan. Saat itu, tampaknya ayah Gustaf menyinggung perasaan besar dari ibu kota karena sesuatu, dan kemudian orang besar itu marah dan membunuh orang tua Gustaf. Adapun Gustaf, dia jatuh ke Danau Dongkian karena suatu kesalahan, dan hidup atau matinya tidak pasti. Dia telah mengunjungi tempat Gustaf jatuh. Air di sana sangat deras sehingga mustahil untuk bertahan hidup jika dia jatuh. Kejahatan apa yang telah dilakukan keluarga Ye. Keluarga yang baik berakhir seperti ini, sayang sekali. Margaret menghela nafas. Keesokan paginya, begitu Gustaf meninggalkan apartemen dadu, dia menemukan sebuah Mercedes-Benz diparkir di pintu masuk komunitas. Persis sama dengan yang ada di Taman Chengbei. Ada seorang gadis bersandar di samping mobil, itu adalah Shen Mengjia, dan dia sedang melihat sesuatu dengan cemas saat ini. Hari ini, Shen Mengjia tidak mengenakan topi, rambut hitamnya yang seperti tinta tergerai sampai ke pinggangnya, dan dia mengenakan gaun putih sederhana, seperti peri. Mobil mewah dan wanita cantik disatukan sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Sekelompok anak laki-laki berkerumun di dalam komunitas, terus-menerus berbisik. Katakan padaku, apakah si cantik itu sedang menunggu laki-laki atau perempuan? Tentu saja dia sedang menunggu sahabatnya. Dia memiliki mobil mahal, harganya setidaknya beberapa juta, dan menurut penelitian, perempuan yang membeli mobil big gay, biasanya dia memiliki kepribadian yang kuat dan keluarga kaya. Bagaimana mungkin seorang wanita muda dari keluarga kaya akan menunggu disini untuk seorang pria? Seorang pria gemuk berkacamata berkata secara misterius, Saudaraku, saya akan mengungkapkannya kepada Anda. Wanita cantik, kebanyakan hanya akan mengendarai merek BMW. Mereka kebanyakan bersikap angkuh dan sok cantik. Analisa pria gendut itu masuk akal dan langsung menarik banyak penggemar. Lelaki gendut itu melihat banyak sekali penggemarnya, sehingga ia terus berbicara, semakin keterlaluan, bahkan ia mulai menganalisa apakah gadis itu masih perawan dari posisi berdirinya, dan terdengar suara binatang di belakangnya yang melolong. Pada saat ini, Gustav datang, mengerutkan kening, dan berkata kepada pria gendut itu, Saya pikir analisis Anda salah. Semua orang memandang Gustav serempak. Pria gendut itu mengangkat kacamatanya dan berkata dengan nada agak bermusuhan, Siapa kamu? Nak, Tahukah kamu apa nama panggilanku? Pangeran Cilik. Aku telah bermain dengan lebih banyak wanita daripada yang kamu makan. Gustav menggelengkan kepalanya, Saya tidak mengerti wanita, tapi saya tahu gadis berpakaian itu sedang menungguku, jadi semua kesimpulanmu salah. Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya pria gendut yang tertawa, tapi semua orang juga tertawa. Menunggumu. Hahaha, Kenapa kamu tidak buang air kecil dan memamerkan kesombonganmu? Mengapa si cantik itu menunggumu, bajingan? Itu membuatku tertawa sampai mati. Dengan pecundang sepertimu, jika kecantikan itu menunggumu, aku akan memotong tanganku hidup-hidup. Pria gendut itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Menghadapi ejekan di sekitarnya, Gustav tidak repot-repot memperhatikan dan berjalan langsung menuju San Mengjia. Melihat Gustav berjalan lewat tanpa malu-malu, semua orang tiba-tiba tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Wanita seperti ini biasanya memiliki latar belakang, jika dia memulai percakapan dan menggodanya tanpa izin, dia akan mati tanpa menyadarinya. San Mengjia, yang berada di sebelah mobil Big G, secara alami melihat Gustav, dan jantung bugupnya jatuh ke tanah. Jika Gustav tidak muncul, atau muncul beberapa jam kemudian, ayahnya pasti akan mati. Ayahnya bahkan menyuruhnya untuk menjaga sikapnya, seminimal mungkin saat mengundang Gustav. Tidak lagi memikirkannya, dia berjalan maju dengan langkah kecil, memberi hormat pada Gustav, dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Ye, saya. Dia hendak mengucapkan beberapa kata sopan, tetapi Gustav melambaikan tangannya. Berkata, Bawa saya ke rumah San. Saya pikir San Haihua pasti sekarat karena kecemasan. Wajah San Mengjia menjadi merah, dan dia dengan cepat membukakan pintu mobil untuk Gustav, dan berkata dengan lembut, Tuan Ye, silakan. Dia berkata setiap kata dengan hati-hati. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama bertahun-tahun, karena takut menyinggung Gustav. Meskipun Gustav tidak memiliki aura apapun di tubuhnya, dia selalu merasakan tekanan tak terlihat menutupi dirinya. Setelah Gustav duduk, San Mengjia masuk ke dalam mobil, merasa lega. Big G perlahan meninggalkan komunitas. Pada saat ini, sekelompok orang yang baru saja berdiskusi benar-benar ketakutan. Mereka berharap melihat anak itu mempermalukan dirinya sendiri, tetapi yang mengejutkan mereka, anak itu benar-benar naik mobil. Poin kuncinya adalah si cantik Big G besar itu bahkan merendahkan diri selama seluruh proses, seperti seorang buddha kuno yang melayani orang dewasa. Apa-apaan ini? Apakah kecantikan begitu muda akhir-akhir ini? Ini, aku tidak mungkin sedang bermimpi. Kata seorang anak laki-laki lemah. Aku ingat seseorang mengatakan, dia akan memotong tangannya. Di mana saudara laki-laki pencacah itu? Ya, di mana saudara laki-laki pencacah dengan wanita-wanita kerajaan yang tak terhitung jumlahnya itu. Wajah pria gendut itu merah padam, dan dia tidak melakukannya. Peduli apa yang dikatakan orang-orang itu. Sebagai tanggapan, dia pergi dengan putus asa. Setengah jam kemudian, keluarga Sen diagoru. Ketika Gustaf keluar dari mobil, dia menemukan bahwa hampir semua orang di keluarga Sen datang menyambutnya, cukup antusias. Sen Hai Hua melangkah maju, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, Anda akhirnya sampai di sini. Saya tidak tidur tadi malam, karena takut ini akan menjadi jam-jam terakhir saya. Jika Anda terlambat beberapa jam, saya mungkin harus bersiap untuk itu pemakaman. Ibu Sen Mengjia juga berkata dengan hormat, Tuan Ye, apakah Anda sudah sarapan? Saya baru saja meminta pelayan saya untuk menyiapkan sarapan. Gustaf benar-benar tidak tahan dengan antusiasme begitu banyak orang, jadi dia berkata langsung, Pergi ke lantai dua, aku akan menanganimu, hanya perlu beberapa detik. Setelah mendengar beberapa detik, mulut semua orang bergerak-gerak. Bagaimana bisa ada pengobatan secepat itu? Bukankah seharusnya semua dokter ajaib melihat, mendengar, dan bertanya? Jika mereka tidak menyaksikan teror Gustaf hari itu, keluarga Sen mungkin akan mengusir Gustaf sebagai orang gila. Sen Hai Hua berkata dengan ragu, Tuan Ye, apakah Anda yakin, berapa detik? Aku puntur tidak secepat itu. Gustaf berkata dengan tidak setuju, tidak perlu apapun, lupakan saja, tidak perlu pergi ke yang kedua lantai, lakukan saja langkah pertama di sini. Mari kita lanjutkan ke perawatan tahap kedua. Semua orang semakin bingung, perawatan ini terlalu kekanak-kanakan. Tuan Ye, apakah aku tidak perlu berbaring? Hati Sen Hai Hua benar-benar tak tertahankan, dan dia berkata dengan suara gemetar. Tidak perlu. Tuan Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan? Kata Sen Hai Hua. Buka saja mulutmu. Meskipun Sen Hai Hua bingung, dia hanya bisa membuka mulutnya dengan patuh. Detik berikutnya, Gustaf mengeluarkan botol plastik kusut dari sakunya, lalu membuka tutupnya dan menuangkan lima benda hitam. Ayo, makan semuanya. Bab 34. Semua orang di keluarga Sen menjadi bingung, ketika mereka melihat botol air mineral kusam, dan pil hitam yang tidak diketahui asalnya. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Apakah itu diolah dengan bersih atau tidak? Itu bisa menjadi masalah. Sekalipun Anda tidak sakit, Anda akan sakit jika memakan makanan ini. Tapi tidak ada yang berani menghentikan Gustaf, karena mereka tahu bahwa di seluruh Tiongkok, hanya pemuda di depan mereka yang bisa menyelamatkan Sen Hai Hua. Sen Hai Hua melihat kelima pil itu dan menelan ludahnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tetap tidak bisa. Dia tidak takut ada yang salah dengan pilnya. Dia takut membuat marah Gustaf di depannya. Pria ini bisa mengendalikan hidupnya. Kamu akan memakannya atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambilnya. Melihat pihak lain masih ragu-ragu, Gustaf berkata dengan keras. Begitu dia hendak mengambil ramuan itu, Sen Hai Hua berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, saya akan memakannya. Jangan mengambilnya. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah ada yang salah dengan obat mujarabnya, dia langsung meminumnya. Dia menutup mata sambil menelannya. Saat dia menelannya, efek obat yang kuat meluap. Sen Hai Hua sepertinya merasa seluruh tubuhnya terbungkus arus hangat, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia belum pernah menikmati perasaan ini sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Ini bahkan lebih kuat dari perasaan cinta antara pria dan wanita. Sen Hai Hua, seorang pria berusia lima puluhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pada saat ini. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang menonton. Dia hanya ingin memungkapkannya. Lambat laun, ia bahkan menemukan bahwa rasa sakit yang bertahan di tubuhnya selama bertahun-tahun, telah hilang. Semua tersingkir. Dia membuka matanya, dan menemukan bahwa seluruh dunia sangat cerah, seperti kehidupan baru. Mata Sen Hai Hua menjadi merah. Tidak ada yang tahu pikiran yang meluap-luap di dalam hatinya saat ini. Dia mengulurkan tangannya tanpa peduli, dan memegang erat Gustav. Meskipun dia tidak tahu apa yang Gustav berikan padanya. Namun dengan efek yang begitu ajaib, meskipun dikatakan sebagai obat mujarab, tidaklah berlebihan. Plop! Dengan suara, Sen Hai Hua berlutut tepat di depan Gustav. Tuan Ye, terimalah saya, Sen Hai Hua, untuk memberi penghormatan. Mulai hari ini, Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali, bagi Sen Hai Hua. Petik 2. Kesombongan dan keagungan Sen Hai Hua, semuanya hancur di depan Gustav saat ini. Adegan ini mengejutkan perhatian semua orang. Ibu Sen tercengang. Sen mengjiat tanpa sadar menutup mulutnya. Semua orang di keluarga Sen tampak seperti baru saja melihat hantu. Siapa Sen Hai Hua? Dia adalah presiden grup Beiming, dan perwakilan Kongres Rakyat Agoru. Dia memiliki gelar yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat Sen Hai Hua menitikkan air mata. Belum pernah melihat Sen Hai Hua berlutut di depan orang lain. Namun semua kemustahilan ini terjadi di depan mata mereka. Semua orang memandang pria yang agak dingin itu secara serempak. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki pria ini, yang membuat pria sekuat itu rela berlutut. Gustaf melirik Sen Hai Hua dengan merendahkan dan mengangguk, bangunlah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Demi uang saya menyelamatkan orang, dan kamu memberi uang. Kita hanya dalam hubungan transaksional. Sen Hai Hua menemukan bahwa dirinya sedikit aneh, dan segera menyekal lengan bajunya. Dia menitikkan air mata, berdiri, dan mengeluarkan kartu bank dan kunci dari sakunya. Tuan Ye, ini biaya konsultasi Anda. Kata Sandinya 6S, dan kunci ini untuk properti yang saya beli di sebelah apartemen dadu. Properti ini sudah tidak digunakan lagi. Tolong terimalah. Tuan Ye, alamatnya ada di belakang kuncinya. Gustaf berpikir sejenak, dan tetap mengambilnya. Ia sangat membutuhkan rumah sekarang, dan nanti ia akan pergi ke Balai Deren untuk mengambil beberapa bahan obat, diperkirakan jumlahnya tidak sedikit, dan ia tidak bisa membawanya kembali ke apartemen dadu. Selain itu, bahan obat yang dimurnikan tidak selalu bisa ditempatkan di dapur Margaret, karena akan terlalu tidak sedap dipandang. Saat ini, kunci yang diberikan oleh Sen Hai Hua dapat menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Mengapa tidak menerima hal semacam ini? Sebuah rumah bisa berharga paling banyak beberapa juta, yang hanya setetes dibandingkan dengan biaya pengobatan. Melihat Gustaf menerimanya, Sen Hai Hua tidak bisa menahan nafas lega. Dia seorang pengusaha, dia peduli pada kepentingan dan memiliki visi jangka panjang, dia tahu apa pemikiran orang unik seperti Gustaf. Dia bisa menyembuhkan penyakitnya yang mematikan, dan tentu saja dia juga bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Orang lain ini mempunyai arti yang lebih luas. Dari pemimpin pemerintahan, hingga kepala negara besar. Jika Anda tidak berteman dengan orang seperti ini sekarang, lalu kapan lagi? Tentu saja dia tidak menyangka bahwa satu kunci bisa mendapatkan kepercayaan pihak lain, jalan ini sangat panjang. Dia tiba-tiba menatap putrinya, sebagai kesayangan keluarga Sen, Sen Mengjia menduduki peringkat terdepan di Agoru dalam hal kecantikan dan bentuk tubuh. Jika perlu, dia akan memberikan putrinya kepada pria di depannya tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak tahu apakah Gustaf menyukai putrinya atau tidak, itu semua tergantung restu putrinya. Tuan Ye, saya ingin tahu apakah saya bisa mentraktir Anda makan siang. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Saya tidak punya niat lain, kata Sen Hai Hua. Gustaf paling membenci makanan seperti ini, jadi dia secara alami menolak, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi tidak perlu makan. Ingatlah untuk makan sedikit hari ini. Butuh beberapa hari sampai ramuannya menjadi sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhmu. Adapun penyakitmu, seharusnya tidak ada masalah besar lagi. Ini adalah akhir dari hubungan kita. Setelah Gustaf selesai berbicara, dia hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kali ini dia datang ke Agoru. Selain balas dendam, dia juga ingin merebut kembali grup Tianzeng yang didirikan ayahnya. Bagaimanapun, ini adalah kerja keras ayahnya. Dia samar-samar ingat bahwa grup Tianzeng telah menurun pada saat itu, dan setelah insiden keluarga Ye, grup itu ditempati oleh banyak perusahaan. Dalam beberapa hari terakhir, ia juga mencoba mencari tahu keberadaan Tianzeng grup dari internet, namun gagal mendapatkan informasi berguna. Saat ini, Shen Hai Hua, sebagai pendiri Agoru Beiming Group, pasti mengetahui lingkungan bisnis Agoru lebih baik dari siapapun. Memintanya tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Tepat ketika Shen Hai Hua tenggelam dalam kekecewaan karena ditolak, Gustaf berhenti lagi, berbalik dan berkata kepada Shen Hai Hua, Anda juga pasien pertama yang saya obati setelah membuka praktik. Ketik saya. Jadi, saya yang akan mentraktirmu makan. Besok malam, apakah kamu punya waktu? Begitu kata-kata ini keluar, lidah bersemangat Shen Hai Hua akan terikat. Dia akhirnya bereaksi dan dengan cepat setuju. Saya punya waktu, itu semua tergantung pada Tuan Ye. Kalau begitu, hubungi saya dan saya akan memberi tahu Anda tempatnya. Kata Gustaf. Shen Hai Hua tahu bahwa kekayaannya telah berbalik, dan dengan cepat berkata kepada Shen Mengjia, Mengjia, kenapa kamu belum memberikan nomor teleponmu kepada Tuan Ye? Kenapa harus nomor teleponku? Shen Mengjia hendak untuk berbicara ketika dia menemukan ayahnya memelototinya. Dia menemukan pena dan kertas, menuliskan nomor telepon dan menyerahkannya kepada Gustaf. Gustaf melirik telepon dan berjalan menuju pintu. Mengjia, kenapa kamu tidak pergi mengantar Tuan Ye pergi? Perintah Shen Hai Hua. Kenapa aku lagi? Shen Mengjia sedikit tidak senang, kenapa dia merasa seperti seorang pelayan? Tidak perlu mengantarku pergi, aku akan keluar dan naik taksi. Gustaf meninggalkan satu kalimat, dan menghilang dari pandangan semua orang. Bab 35 Setelah Gustaf pergi, Shen Mengjia datang langsung ke Shen Hai Hua, menarik pakaiannya, cemberut dan berkata, Ayah, mengapa saya merasa bahwa kau sengaja mencoba mempertemukan saya dan Gustaf? Mengapa kau memberinya nomor teleponku? Bahkan jika dia menyembuhkanmu, kamu tidak perlu mendorongku keluar, kita sudah membayarnya. Shen Mengjia mengira dia bisa lolos dari konvensi pernikahan keluarga, dan Shen Hai Hua pernah berjanji padanya bahwa dia tidak akan mengganggu pertunangannya, dan sekarang, kemunculan Gustaf telah benar-benar mengganggu situasinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud ayahnya? Shen Hai Hua meletakkan tangannya di belakang punggungnya, masih menatap ke arah perginya Gustaf. Setelah sekian lama, dia menatap Shen Mengjia dan berkata dengan lembut, Mengjia, apa pendapatmu tentang Tuan Ye? Wajah Shen Mengjia menjadi merah karena pertanyaan yang tiba-tiba itu. Gustaf terlihat tampan, dan dia memang tampan, dan dia memiliki temperamen yang tidak bisa dijelaskan. Kalau dari segi kemampuannya, dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit ayahnya, jadi tentu lumayan. Menurutku dia biasa saja, saya tahu banyak talenta muda yang lebih baik dari dia. Shen Hai Hua hampir mengulurkan tangannya, untuk menamparkan Shen Mengjia ketika dia mendengar ini. Yang lebih baik katamu, sudah kubilang, talenta muda omong kosong yang kau tahu itu, bahkan tidak layak memegang sepatu mereka di depan Tuan Ye. Shen Mengjia sedikit bingung setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya, dia mendengarnya ayahnya menggunakan nada bicara seperti itu. Orang-orang yang kukenal bahkan tidak layak membawa sepatu di depan Gustaf. Apakah kamu bercanda? Paling-paling, Gustaf hanya memiliki keterampilan medis yang hebat. Tapi, dalam hal pengalaman hidup dan percakapan, dapatkah dia dibandingkan dengan mereka yang telah menerima pendidikan yang baik sejak kecil? Sangat tidak mungkin. Shen Mengjia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan membalas, Saudara Lukai, tidak bukankah dia lebih baik daripada Gustaf? Lukai telah menjadi eksistensi legendaris di lingkaran sejak dia masih kecil. Dia melompat langsung dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, dan memenangkan kejuaraan Provinsi Jiangnan pada usia 16 tahun. Pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ia langsung masuk Universitas Peking untuk studi lebih lanjut. Saat itu, ia juga dikenal sebagai anak ajaib Tiongkok. Pada usia 19 tahun, ia langsung belajar untuk delar master di Universitas Stanford, mencapai level 10 di bidang piano. Adapun latar belakang keluarga yang lebih kuat, keluarga Lu adalah salah satu dari empat keluarga besar di Agoru. Atau keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Lukai hampir seperti orang yang berstatus tinggi di Agoru, dan banyak orang yang mengaguminya. Saat tumbuh dewasa, ayah selalu memuji orang ini setiap kali di meja makan. Dia bahkan berkali-kali menggunakan metafora naga dan phoenix di antara manusia untuk menggambarkan tentang Lukai. Sen Mengjia masih tidak mempercayainya, orang seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan Gustaf. Benar saja, Sen Haihua berhenti berbicara. Dia merenung selama beberapa detik dan kemudian berkata, Lukai memang salah satu yang terbaik di Agoru, tapi jika kita benar-benar membandingkan. Sen Haihua berhenti sejenak dan melanjutkan. Dalam hidupnya, dia hanya bisa melihat ke atas ke arah Gustaf. Mengjia, kamu telah dilindungi dengan sangat baik olehku, jadi kamu tidak tahu seperti apa dunia ini setelah melepas mantel indah itu. Gelap, kotor, itu bahkan merupakan dunia yang berdarah-darah. Di dunia seperti ini, hanya satu jenis orang yang dapat hidup dengan baik, dan itu adalah yang kuat. Mereka mengendalikan 80% sumber daya di dunia ini. Mereka dapat menghancurkan keluarga Sen kita dengan lambayan tangan. Mereka berdiri dari titik tertinggi di dunia, kita terlihat seperti semut. Seperti debu. Tapi, Gustaf berbeda dari kita, dia bukan semut, apalagi debu. Dia adalah eksistensi yang dapat menentukan hidup dan matinya orang-orang kuat ini. Jika orang-orang kuat itu adalah gunung yang terlalu tinggi untuk dijangkau, maka Gustaf adalah langit di atas gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya ini. Kata-kata Sen Hei Hua terdengar seperti guntur di telinga Sen Mengjia, kulit kepalanya mati rasa, seluruh otaknya menjadi kosong, dan pandangan dunianya mulai runtuh. Hanya ada Gustaf di pikirannya. Saat ini diderentang. Ketika Gustaf turun dari taksi, Zurende sudah menunggu di depan pintu. Tuan Yei, Anda akhirnya sampai di sini. Anda tidak meninggalkan nomor telepon Anda saat pergi. Saya khawatir Anda akan lupa. Beberapa bahan obat baru saja dikirim dari Yunan. Sangat segar dan memiliki efek obat yang sangat baik. Zurende berjalan cepat. Ketika dia berjalan, dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Gustaf tidak punya mobil. Menurut kekuatan seni bela diri Gustaf, dia bisa memiliki mobil mewah untuk transportasi, tapi ini adalah urusan pribadi pihak lain, dan dia tidak perlu bertanya. Gustaf melirik Zurende, menganduk dan berkata, bahwa saya untuk melihat di mana bahan obatnya. Tuan Yei, silakan ikuti saya. Zurende memimpin Gustaf langsung melewati Aola dan ke halaman belakang. Halaman belakangnya padat dengan bahan obat-obatan, jika dihitung murni berdasarkan beratnya, seharusnya beratnya sekitar 200 kg. Gustaf memeriksa bahan obat, tidak peduli usia atau kesegarannya, semuanya jauh melampaui apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa tidak memikirkan Zurende. Tuan Yei, Tuan Yei, saya tertarik. Gustaf menangkupkan tangannya, lalu menyerahkan sebuah kartu, Tuan Yei, tolong bantu saya menghitung harganya. Harga pasar akan baik-baik saja. Meskipun Zurende ingin memberi bahan obat ini kepada Gustaf, tapi dia tahu bahwa pihak lain tidak akan setuju, jadi dia langsung menawarkan harga rendah. Tuan Yei, beri kami 5 juta saja. Harga sebenarnya dari bahan obat yang dia bawa hampir 10 juta, termasuk ongkos kerja. Di dalamnya terdapat beberapa bahan obat yang langka, yang berasal dari pedalaman gunung Changbai dan sangat berharga. Gustaf juga menebak bahwa Zurende akan menjual kepadanya dengan harga rugi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia secara alami akan membalas budi ketika saatnya tiba. Setelah menggesek kartu, Gustaf memberikan alamat kepada Zurende dan memintanya mengirim mobil untuk mengantarkannya tepat waktu pada pukul 3 sore. Omong-omong, Tuan Yei, Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, tiba-tiba Gustaf berkata. Tuan Yei, tolong beritahu saya. Tuan Yei, tahukah Anda di mana saya bisa membeli tungku alkimia di Agoru? Gustaf benar-benar tidak ingin menggunakan kompor induksi untuk membuat alkimia. Efeknya sangat buruk. Mata Zurende tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar tungku alkimia. Dan ekspresinya menjadi sedikit terkejut. Bisakah kamu membuat ramuan? Suaranya bergetar, seolah dia mendengar sesuatu yang aneh. Ada alasan mengapa Zurende sangat terkejut. Karena alkemis Tiongkok telah menghilang selama ribuan tahun. Alkemis, adalah kata yang hanya muncul di legenda. Meskipun ada beberapa ramuan yang beredar di pasaran, kebanyakan dari ramuan tersebut diturunkan ribuan tahun yang lalu dan sangat berharga. Beberapa ramuan bahkan bisa dilelang seharga ratusan juta. Ini sungguh tak ternilai harganya. Zurende kemudian menanyai Gustaf, apakah dia membeli begitu banyak obat, karena akan membuat ramuan. Ada gejolak di hatinya, dan dia mencoba menahan keterkejutannya, tetapi ternyata sia-sia. Dia menatap Gustaf, menunggu jawabannya. Gustaf menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa detik, dia tersenyum dan berkata, Tuan Zurende, Apakah Anda bercanda? Bagaimana saya bisa membuat ramuan? Saya hanya memiliki hobi memoleksi benda-benda seperti ini. Dia tahu dari reaksi mata Zurende, masalah pemurnian alkimia tidak boleh diketahui oleh siapapun, jadi tentu saja dia tidak akan mengakuinya dengan bodoh. Ketika Tuan Zurende mendengar ini, dia sedikit banyak kecewa. Jika Gustaf di depannya benar-benar seorang alkemis, dia mungkin akan segera bergegas ke keluarga Zure di Provinsi Jiangnan untuk melaporkan masalah tersebut, dan bahkan membiarkan kepala keluarga Zure datang untuk memperjuangkan Gustaf secara langsung. Karena alkemis terlalu berharga bagi keluarga seni bela diri Tiongkok. Keluarga mana yang bisa mengendalikan sang alkemis, pasti akan menjadi keluarga teratas di Tiongkok dalam waktu 3 tahun. Bab 36 Melihat Tuan Zure sedikit terganggu, Gustaf melambaikan tangannya dan mengingatkan, Tuan Zure, apakah Anda masih mendengarkan? Tuan Zure menenangkan diri dan tersenyum, Tuan Ye, jika Anda hanya ingin mengumpulkan, Anda bisa pergi ke pasar barang antik yang sedang populer. Pasar barang antik terbesar di Agoru ada di Jalan Kianjiang nomor 2. Tapi jika Tuan Ye tertarik dengan tungku alkimia sungguhan, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Sebagian besar barang dalam pelelangan sudah direview oleh juru lelang. Asal ada uang pasti bisa menemukan barang kesayangan Anda, bahkan barang yang sudah berumur ribuan tahun. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Ye, apakah Anda menyukai jenis yang antik atau yang-yang terbaru? Meskipun Gustaf memiliki metode rahasia untuk mengidentifikasi barang antik, sebagian besar ada barang palsu di pasar barang antik, jadi jika dia benar-benar pergi, itu akan seperti mencari-cari jarum ditumpukan jerami. Saat ini, lelang tidak diragukan lagi adalah yang terbaik pilihan. Tuan Zhu, saya lebih suka dengan pelelangan. Kata Gustaf jujur. Tuan Zhu menganggup dan melanjutkan, karena Tuan Ye ingin pergi ke pelelangan, kebetulan akan ada pelelangan skala besar di Hotel Milenium di Agoru dalam lima hari. Keluarga Zhu juga kebetulan diundang. Tuan Ye dapat ikut dengan kami kalau begitu. Kalau begitu Tuan Zhu akan sedikit repot. Gustaf menangkupkan tangannya, lalu dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan, Tuan Zhu, kenapa saya tidak berjumpa cucumu hari ini? Tuan Zhu tidak menyangka. Gustaf akan bertanya tentang Zhu Zixuan, tampaknya Tuan Ye bukanlah orang yang tidak baik. Agak disayangkan Zixuan pergi mendaki hari ini, dan baru kembali lagi nanti. Awalnya, saya akan meminta Zixuan untuk menyajikan teh untuk Tuan Ye, dan meminta maaf. Bagaimana kalau Tuan Ye makan disini dan menunggu? Tentu saja, Gustaf tidak bisa menunggu disini. Dia langsung berdiri, berbalik, dan menemukan salinan Agoru Evening News kemarin. Tuan Zhu, apakah koran ini tidak terpakai? Tidak terpakai, Tuan Ye, apakah Anda ingin membawanya? Tuan Zhu, apakah Anda punya pena? Ya, Tuan Ye, tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, Tuan Zhu membawa pena hitam dan menyerahkannya kepada Gustaf. Sebenarnya hatinya sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Gustaf saat ini. Koran dan pena. Dia melihat Gustaf memegang pena dan menulis beberapa baris kata tepat di atas koran, lalu dia menggambar diagram sederhana tubuh manusia dan beberapa garis yang tidak dapat dijelaskan di sebelahnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Gustaf menutup koran dan menyerahkannya kepada Zurende. Tuan Zhu, ketika cucumu kembali, ingatlah untuk memberinya koran ini. Dia akan mengerti setelah membacanya. Juga, jangan lupa mengirimkan bahan obat pada jam 3 sore. Setelah Gustaf menjelaskan, dia berjalan keluar. Ini hampir tengah hari. Dia penasaran berapa banyak masakan yang dimasak Margaret hari ini. Setelah Gustaf pergi, Zurende membuka koran dengan cemberut, tetapi tidak peduli bagaimana dia membacanya, dia tidak dapat memahami apa yang ditulis Gustaf di koran. Dia telah berurusan dengan bahan obat sejak dia masih kecil, meskipun dia telah melihat ahli bela diri, dia tidak tahu bagaimana ahli bela diri berlatih. Lupakan saja, mari kita tunggu sampai Sik Suan kembali. Sepuluh menit kemudian, Zuzik Suan, mengenakan pakaian olahraga berwarna merah muda, berjalan ke Deren Hall bersama seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu, dan sepasang sepatu cats berwarna coklat. Dia sangat kurus, dengan sosok lurus, dan sepasang mata murah hati di bawah alisnya yang tipis. Ketika Zurende melihat lelaki tua itu, dia segera menyapanya dan berkata, Kintua, kamu mengajak Sik Suan berlatih lagi. Gadis ini terlalu main-main, dia pasti membuat masalah untukmu lagi. Zuzik Suan tidak bermain-main. Kakek, apa maksudmu? Di matamu, apakah aku tipe orang yang menyebabkan masalah? Zurende memelototi Zuzik Suan dan memarahi, apakah kamu masih tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menyinggung Gustaf terakhir kali, dan saya memintamu untuk tinggal di sini kemarin. Gustaf datang, tetapi kau pergi hiking dengan gurumu pagi-pagi sekali. Jika bukan karena guru kin, saya pasti sudah menghukummu sejak lama. Ketika Zuzik Suan mendengar nama Gustaf, seluruh tubuhnya menjadi pusing. Sejak kejadian itu terjadi terakhir kali, kakek berbicara tentang Gustaf sepanjang hari, yang membuatnya kesal setengah mati. Bukankah Gustaf hanya tahu kung fu kucing berkaki tiga? Mengapa kamu begitu mengaguminya? Ahli bela diri macam apa itu? Hanya ada satu ahli seni bela diri di hatinya, dan itu adalah gurunya. Saat berlatih di gunung hari ini, dia bahkan melihat gurunya membelah pohon raksasa dengan satu telapak tangan dari jarak jauh. Ini jauh lebih hebat daripada omong kosong Gustaf itu. Surende menyebut Gustaf dan tidak bisa tidak memikirkan penjelasan pihak lain. Dia segera mengambil koran dari belakang dan menyerahkannya langsung kepada Zhu Zixuan. Zixuan, inilah yang diminta Gustaf untuk saya berikan kepada Anda. Saya juga membaca hal-hal di dalamnya. Saya tidak mengerti, pelajari saja. Zhu Zixuan melirik koran dan mendengus, orang itu akan berbaik hati memberi saya sesuatu. Apa itu? Bukankah ini berita malam agoru kemarin? Fuh, siapa dia? Apakah kamu mengatakan bahwa pengetahuanku dangkal dan memintaku untuk membaca lebih banyak surat kabar? Ini adalah hinaan terselubung padaku. Bajingan. Zhu Zixuan dengan marah menggulung koran iti dan melemparkannya di tempat sampah. Ambil kembali itu untukku, apa yang Gustaf tulis ada di dalamnya. Tanpa berkata apa-apa, Zurende menarik tongkat dari samping dan mencoba bergerak, jelas sangat marah. Dalam keputus asaan, Zhu Zixuan hanya bisa dengan enggan mengambil koran dari tempat sampah, membukanya dan meliriknya. Memang ada kata dan pola gambarnya, tapi dia tidak mengerti artinya sama sekali. Omong kosong macam apa yang Gustaf tulis, dan kamu masih harus menunjukkannya kepadaku. Benar-benar gila. Setelah mengatakan itu, Zhu Zixuan berencana meremas koran itu menjadi bola dan membuangnya, tapi tiba-tiba terdengar suara berseru di telinganya. Tunggu sebentar. Tuan Kin yang berbicara. Tuan, apa maksudmu? Sebelum Zhu Zixuan sempat bereaksi, Tuan Kin mengambil koran dan menatap kata-kata dan pola yang ditinggalkan oleh Gustaf. Alisnya terkadang berkerut dan terkadang rileks. Pada akhirnya, wajahnya nampak mengerikan. Melihat pemandangan ini, Zhu Rende dan Zhu Zixuan memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tuan, ada apa? Kin Tua, apakah Anda menemukan sesuatu? Tuan Kin mengabaikan mereka dan duduk bersila di lantai dengan mata terpejam, seolah sedang berlatih. Tuan, lantai ini sangat kotor. Anda tidak boleh terburu-buru saat berlatih. Zhu Zixuan mengingatkan. Tuan Kin masih mengabaikannya. Lima menit kemudian, Tuan Kin tiba-tiba membuka matanya, menepukkan telapak tangannya ke lantai, dan gelombang udara samar meluap dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, tanahnya benar-benar retak. Depresi sedalam satu meter tiba-tiba terbentuk. Lantai itu juga berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Adegan ini membuat takut semua orang. Pergerakannya terlalu besar. Tiba-tiba, Zhu Zixuan menemukan sesuatu dan berseru, Guru, Anda. Anda benar-benar membuat terobosan. Selamat, Guru. Lao Kin berdiri dan menghembuskan napas tebal. Detik berikutnya, matanya terbuka, dan dipenuhi dengan keterkejutan, dan ada bekas rona merah di wajahnya yang keriput. Dia memandang Zurende dan meraih tangannya, Su Tua, Koran ini. Siapa yang menulis Koran ini? Bawa aku, Anda harus membawaku menemuinya. Dia adalah dermawan Qin Yuanming. Suaranya tak tertandingi. Dia gemetar, dan bahkan mencubit tangan Zurende hingga membiru karena kegembiraan. Bab 37 Zurende sepertinya telah menebak sesuatu, dan terlepas dari rasa sakit di lengannya. Dia berseru, Qin Tua, maksudmu? Hal-hal di Koran ini tidak biasa. Qin Yuanming menyadari kesalahannya, segera melepaskan tangannya, dan dengan lembut dia terbatuk dan menjelaskan. Tidak biasa, lebih dari luar biasa, ini adalah sesuatu yang jenius. Teknik yang saya dan Zixuan latih disebut teknik jantung kiang. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja ketika saya masih muda, tetapi itu adalah teknik yang tidak lengkap. Kemudian saya bertemu seorang master yang kuat, saya menghabiskan banyak uang untuk meminta master itu menyempurnakannya, dan itu menjadi teknik saat ini. Namun, semakin saya berlatih teknik ini, semakin besar masalahnya. Bahkan mempengaruhi organ dalam. Begitu kata-kata itu keluar, tidak hanya Zhu Rende yang ketakutan, tetapi Zhu Zixuan juga menjadi pucat. Dia telah berlatih selama beberapa hari terakhir, dan selalu merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Mungkinkah ini alasan mengapa teknik yang tidak lengkap ini menjadi bumerang? Qin Yuanming melirik Zhu Zixuan dan menghiburnya, Zixuan, kamu tidak perlu takut. Kamu masih muda dan kultivasi kamu tidak dalam. Metode mental ini tidak akan berdampak banyak padamu, tetapi menyusahkan saya. Saya hanya memiliki dua orang saat ini. Satu-satunya cara adalah terus berlatih sampai organ dalam saya rusak dan mati, atau menghapus semua kultivasi saya. Mendengar ini, Zhu Rende dan Zhu Zixuan semakin ketakutan. Mereka tahu kekuatan Qin Yuanming meskipun dia bukan seorang master, namun dia cukup untuk melindungi keluarga Zhu di Agoru. Begitu sesuatu terjadi pada Qin Yuanming, itu pasti akan mempengaruhi keluarga Zhu. Zhu Rende bingung, apakah terobosan barusan berarti tubuhmu lebih berbahaya? Pada saat ini, Qin Yuanming tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, bukan saja tubuhku tidak dalam bahaya, namun menjadi lebih kuat. Apa, kakek dan cucu itu menjadi semakin bingung? Qin Yuanming dengan hati-hati mengangkat koran di tangannya dan menjelaskan, di mana master yang meninggalkan koran itu sekarang. Dia tidak hanya benar-benar menyempurnakan metode pikiran Qiang, dia juga memodifikasi rute operasi metode pikiran Qiang. Berlatihlah sesuai dengan metode miliknya, semua masalah sebelumnya dapat diselesaikan, dan kecepatan kultivasi akan jauh lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang jenius. Grandmaster, hanya seorang grandmaster yang bisa melakukannya. Setelah mengatakan ini, Qin Yuanming hampir berseru. Ketika Zhu Rende mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia hanya tahu sedikit tentang seni bela diri. Sebelumnya, penanganan Gustaf terhadap Zixuan hanya terlihat seperti ahli seni bela diri. Tetapi sekarang, Qin Yuanming sendiri yang mengatakannya, itu berbeda. Yang lebih menakutkan lagi adalah, Gustaf bisa menyimpulkan rute operasi dan formula teknik mental Qiang, hanya dengan melihat tindakan Zhu Zixuan hari itu. Ini sungguh sulit dipercaya. Zhu Zixuan juga sama terkejutnya. Citra tinggi gurunya benar-benar hancur, digantikan oleh sosok mendominasi Gustaf. Dia selalu mengira Gustaf adalah bajingan. Tapi sekarang bajingan ini telah berubah menjadi gunung yang bisa dijunjung tinggi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bajingan ini bisa menjadi ahli seni bela diri? Namun meski dia tidak mengakuinya, sosok Gustaf ditakdirkan untuk menjadi tanda mendalam dalam karir seni bela dirinya. Saat ini, di apartemen dadu, Gustaf mencium aroma sayuran begitu dia masuk ke dalam rumah, dan segera dia menemukan bahwa Margaret sedang sibuk di dapur. Sosoknya yang bergoyang dan proporsi pinggang dan pinggulnya yang kecil terlalu dilebih-lebihkan. Wanita ini memiliki tubuh yang indah, wajah yang cantik, dan yang paling penting adalah pandai memasak menu kelas 1. Wanita seperti ini bisa dianggap yang terbaik. Gustaf datang ke ruang makan dan menemukan ada beberapa hidangan di meja. Karena tidak tahan lagi, dia mencuri sepasang sumpit dan mulai makan secara diam-diam, namun segera ditemukan oleh Margaret yang sedang berjalan keluar dapur dengan membawa sup. Kau makan secara diam-diam segera setelah kau pulang. Apakah kau sudah membayar makanan itu? Juga, kemana kau pergi pagi-pagi sekali? Aku mencari ke seluruh lingkungan dan tidak dapat menemukanmu. Gustaf menjilat sumpitnya dan berkata sambil tersenyum. Aku sibuk dengan pekerjaan, aku menghasilkan uang hampir 100 juta di pagi ini. Margaret memutar matanya ke arah Gustaf. Dia telah lama terbiasa dengan keterampilan menyombongkan diri yang berlebihan dari Gustaf. Ayolah, kamu mengira kamu adalah wang Jianlin. Kamu dapat dengan mudah menetapkan tujuan kecil dan mendapatkan 100 juta yuan. Kamu tidak melihatku sepanjang pagi. Kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. Jika kamu bisa mendapatkan seribu yuan dalam satu pagi, aku akan mengagumimu. Lupakan saja, ayo berhenti bicara omong kosong denganmu dan ayo makan. Gustaf tidak bermaksud menjelaskan terlalu banyak, dan mulai memakan makanan lezat Margaret. Tidak lama kemudian, Margaret memikirkan sesuatu dan berkata kepada Gustaf, jangan tunggu aku besok malam, mungkin ada sesuatu yang harus aku tangani. Gustaf tidak banyak berpikir dan mengangguk. Tepat ketika Gustaf hampir selesai makan, ponsel Margaret berdering. Gustaf meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah ayah Margaret yang menelpon. Aku akan menerima telepon. Margaret mengambil telepon dan pergi ke balkon. Semenit kemudian, Margaret bergegas, mengambil mantel dan kunci mobilnya, dan bergegas keluar pintu. Kamu tidak perlu menungguku malam ini. Aku punya sesuatu yang penting, aku harus kembali ke kampung halamanku. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Margaret menghilang dari pandangan Gustaf. Gustaf berdiri dan mengerutkan kening. Meskipun dia ingin mengikuti, dia menyerah ketika dia berpikir bahwa bahan obat akan dikirimkan nanti. Terlebih lagi, telepon itu dari rumah, jadi itu pasti masalah pribadi Margaret, dan sebagai orang luar, akan berdampak buruk jika ikut campur. Pukul 2, lewat 50 menit, menjelang sore, Gustaf langsung mengikuti alamat pada kunci untuk menemukan rumah yang diberikan Sen Hei Hua kepadanya. Dia awalnya mengira bahwa apa yang diberikan Sen Hei Hua kepadanya adalah rumah komunitas biasa seluas 100 meter persegi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah rumah mewah kelas atas di sebelah apartemen dadu. Itu adalah Villa Thompson. Dan ini bukan sekadar lahan seluas 100 meter persegi, tapi luas seluruhnya hampir seribu kaki persegi. Ini adalah lokasi terbaik di lantai paling atas. Konsep yang luar biasa. Bahkan Gustaf tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Villa Thompson Yipin adalah impian hampir setiap orang agoru. Gustaf samar-samar teringat ketika dia dan Margaret melewati Villa Thompson beberapa hari yang lalu. Margaret menghela nafas, alangkah baiknya jika saya bisa tinggal di sini. Bahkan jika saya hanya tidur satu malam, saya akan puas. Tapi saya hanya bisa memikirkan semua ini. Dengan gajiku, aku mungkin tidak mampu membeli rumah di sini dalam hidup ini. Saat itu, Gustaf juga bercanda bahwa dia akan memberinya rumah jika dia menjadi kaya. Dia tidak pernah menyangka rumah ini akan datang secepat ini. Gustaf membuka pintu. Meski dia tahu dekorasi di dalamnya akan mewah, dia tetap kaget saat memasukinya. Luar biasa, dengan kolam renang kecil bersuhu konstan dan struktur serba marmer, dapurnya sendiri mencakup area seluas hampir 90 meter persegi. Kamu benar-benar hebat ketika kamu punya uang. Gustaf berdiri di depan jendela yang tingginya dari lantai ke langit-langit, menghadap hampir seluruh agoru. Dia melihat apartemen dadu, tempat yang penuh tawa bersama Margaret. Dia melihat rumah keluarga Ye yang telah berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran. Dia melihat Vila Yunhu yang seperti mimpi buruk lima tahun lalu. Ia melihat gunung tiandang tempat tulang belulang orang tuanya dikuburkan. Dia mengepalkan tinjunya, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Ini adalah temperamen yang telah dia padatkan dalam hidup dan mati, yang tak terhitung jumlahnya dalam lima tahun terakhir. Besok adalah peringatan kematian orang tuaku. Saatnya pergi menemui mereka. Ayah dan ibu, aku akan membalaskan dendammu. Aku bukan lagi Gustaf yang pengecut lima tahun lalu. Aku merangkak keluar dari kematian. Mekar di malam yang gelap, saya pribadi akan membawa kepala orang itu ke kuburan kalian. Aku, Gustaf, suatu hari akan membuat agoru gemetar dan membuat tanah Tiongkok ini tunduk di bawah kakiku. Bab 38 5 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Gustaf tahu bahwa kumpulan bahan obat seharusnya sudah dikirimkan. Membuka pintu, Gustaf menemukan beberapa orang berdiri di luar. Tidak ada yang disebut portier, tapi dua pria tua dan seorang gadis muda. Mereka bertiga memegang banyak bahan obat di tangan mereka dan ada tumpukan yang tertata rapi di tanah. Dua di antaranya, Gustaf mengenal mereka, yaitu Zhu Rende dan cucunya Zhu Zixuan. Ada pun lelaki tua lainnya, dia tidak mengenalnya, tetapi dia bisa merasakan dari auranya, bahwa dia seharusnya menjadi tipe orang yang sama dengannya. Tuan Zhu, Deren Hall Anda bahkan tidak mampu mempekerjakan pekerja, dan Anda masih mengantarkan pesanan ke rumahku secara langsung. Gustaf bercanda. Tuan Zhu tersenyum canggung dan menjelaskan, Tuan Ye, awalnya kami tidak berencana mengganggu Anda, tetapi kami sangat takut para pekerja akan menghancurkan bahan obat tanpa mengetahui pentingnya, jadi saya pribadi membawa Zixuan dan seorang teman ke sini. Masuklah. Gustaf mengundang mereka bertiga masuk. Mereka bertiga dengan hati-hati meletakkan bahan obat di atas meja bundar di ruang tamu. Meski ketiga orang ini sudah melihat dunia, mereka tetap sedikit terkejut melihat dekorasi yang begitu megah. Harga apartemen kelas 1 Thompson di lantai atas memang tidak terjangkau oleh masyarakat awam, bahkan lebih mengerikan dari rata-rata vila di Agoru. Zou Rende sedikit terkejut saat melihat Gustaf naik taksi ke derentang hari ini, namun kini ia merasa normal saat melihat tempat tinggal Gustaf. Tampaknya Grandmaster muda ini ingin tetap bersikap low profile di luar. Zou Zixuan sedikit terkejut ketika dia masuk. Dalam kesannya, Gustaf tampak seperti orang miskin, terlepas dari pakaian atau temperamennya. Tapi sekarang tampaknya kekayaan Gustaf jauh melebihi miliknya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia terus memarahinya hari itu. Orang udik desa, Zou Zixuan merasakan wajahnya terbakar, dan dia bahkan ingin menemukan celah di tanah untuk dirayapi. Jika orang yang tinggal di lantai atas apartemen kelas 1 Thompson adalah orang udik, lalu apa arti Zou Zixuan baginya? Mereka bertiga membawa semua bahan obat. Gustaf ingin menuangkan segelas air untuk mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa di rumah itu yang baru saja dia tinggali tidak memiliki air sama sekali. Dia tidak bisa membiarkan mereka minum air dari kolam renang. Saya tidak tinggal di sini secara teratur dan tidak ada air di sini. Bagaimana kalau saya turun untuk membelikan air? Zou Rende menggelengkan kepalanya berulang kali, Tuan Ye, kami tidak haus? Kami sebenarnya punya satu hal lagi. Gustaf secara alami tahu bahwa mereka memiliki tujuan lain, jadi dia langsung duduk di sofa dan berkata dengan tenang, Ayo bicara. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Yuanming melangkah maju dan berlutut tepat di depan Gustaf Qin Yuanming, memberi hormat. Terima kasih, Grand Master Ye, karena anugerah yang menyelamatkan hidupku. Hah? Anugerah yang menyelamatkan hidup? Gustaf sedikit bingung. Dia baru menyelamatkan Shen Hei Hua selama periode ini. Dari mana orang tua ini berasal? Apa yang kamu? Qin Yuanming dengan cepat menjelaskan, Tuan Ye, sejujurnya, saya adalah guru Zixuan, dan saya mengajarinya seni bela diri. Anda memodifikasi teknik pikiran Qiang, yang tidak hanya memungkinkan saya menerobos seni bela diri yang sempat macet, tetapi juga pembelajaran ini akan membuat latihan saya di masa depan tidak lagi merepotkan. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan saya, Qin Yuanming. Gustaf akhirnya mengerti, dan dia memodifikasi teknik bermasalah Zhu Zixuan, yang sebenarnya menyelamatkan nyawa Qin Yuanming. Dia memikirkan hal lain dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu baru saja memanggilku Grand Master. Apa maksudmu? Apakah Grand Master itu sangat kuat? Mendengar kata-kata Gustaf, tidak hanya Qin Yuanming yang bingung, tetapi juga ayah dan cucu dari keluarga Zhu terlihat bodoh. Seorang ahli bela diri tidak tahu apa maksudnya seorang master. Apakah dia benar-benar ahli bela diri yang mengeluarkan energi spiritualnya? Pembagian alam adalah pelajaran pertama bagi setiap orang untuk mempelajari seni bela diri. Jika dia bahkan tidak mengetahui hal yang paling mendasar, bagaimana Gustaf mencapai tingkat kultifasi ini. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Gustaf dengan cepat menjelaskan, saya baru saja turun gunung belum lama ini, dan saya tidak begitu jelas tentang pembagian seni bela diri Tiongkok. Tolong beri saya beberapa nasihat. Qin Yuanming tiba-tiba mengerti dan berkata dengan serius, Tuan Ye, sistem seni bela diri Tiongkok seperti ini. Saat pertama kali memasuki seni bela diri, itu dibagi menjadi kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan internal dibagi menjadi tiga kategori, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan tingkat puncak. Setelah itu, Anda akan mencapai kondisi transformasi setengah langkah, dan kemudian Anda akan menjadi master negara transformasi yang dikagumi oleh banyak ahli seni bela diri. Itu adalah wilayah Anda, Grandmaster Ye. Gustaf sedikit menyipitkan matanya, alam ini memang berbeda dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu padanya. Tapi itu lumrah, ilmu yang ia latih tidak sebanding dengan ilmu bela diri yang ditawarkan Tiongkok. Orang tua itu memberitahunya bahwa pembagian alam kultivasi yang sebenarnya adalah, alam tempering tubuh, alam kaiyuan, alam dinamiski, alam pemisahan dan persatuan, alam yuan sejati, dan alam gerakan ilahi. Masing-masing dari enam alam ini dibagi menjadi sembilan tingkat. Adapun dalam hal gerakan ilahi, tentu saja ada alam yang lebih menakutkan, tetapi Gustaf tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya sekarang. Alam Gustaf saat ini seharusnya berada di alam kaiyuan tingkat kelima. Menurut Qin Yuanming, master seni bela diri Tiongkok pasti berada di antara alam kaiyuan dan alam dinastiki. Ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saya tidak tahu seperti apa keadaan orang di Beijing itu. Apakah dia seorang master? Atau keberadaan yang lebih kuat? Apakah ada banyak grandmaster di Tiongkok? Gustaf berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Yuanming berpikir selama beberapa detik dan menjawab, Grandmaster Ye, di permukaan ada 50 grandmaster dan 10 grandmaster teratas di Tiongkok, tetapi tidak diketahui berapa banyak yang ada dalam kegelapan. Menurut tebakan saya, pasti ada lebih dari para grandmaster. Eksistensi yang kuat, tetapi sulit bagi saya untuk berhubungan dengan situasi saya saat ini. Dan satu hal yang pasti, sebagian besar master ini memiliki hubungan dengan keluarga Tiongkok. Selama sebuah keluarga memiliki master yang duduk di dalamnya menuntut, statusnya pasti akan naik. Meskipun sekarang adalah era teknologi dan sistem hukum, tetapi mereka yang benar-benar mengendalikan kekuatan dikelilingi oleh ahli seni bela diri. Petik 2 Gustaf mengetukkan jari-jarinya dengan ringan di pahanya, memikirkan situasi di depan dia, dan kemudian terus bertanya, bagaimana dengan Agoru? Bagaimananya situasi dalam seni bela diri? Petik 2 Qin Yuanming melirik Zhu Rende, Saudara Rende seharusnya mengetahui situasi di Agoru lebih baik daripada saya. Zhu Rende tidak ragu-ragu dan menjelaskan, jika kita ingin berbicara tentang kekuatan utama di Agoru, kita harus menyebutkan empat kekuatan utama. Jika keluarga dibagi menurut kekuatannya, mereka haruslah keluarga Chu, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga-keluarga Chen. Keluarga Chu memiliki fondasi dan kekuatan terkuat, dan keluarga Chen adalah yang terlemah. Tapi jangan meremehkan keluarga Chen. Jika lelaki tua dari keluarga Chen berbeda ketika Anda kembali dan mengambil alih. Sayangnya, keluarga Chen tidak tahu siapa yang mereka sakiti beberapa hari yang lalu. Baik ayah dan anak meninggal secara tragis di rumah. Saat ini, keluarga Chen telah diusir dari empat keluarga besar dan digantikan oleh keluarga Wan. Sebelumnya Gustaf mendengar Chen Zhengguo berkata bahwa keluarga Chen mereka memiliki seorang guru yang berlatih di Gunung Wi, dan bahkan menggunakan orang ini untuk mengancamnya. Sekarang, lelaki tua dari keluarga Chen pasti tahu apa yang terjadi pada keluarga Chen, tapi dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Meskipun dia melakukannya dengan sangat bersih dan tidak meninggalkan bukti apapun, jika pihak lain tertarik, dia pasti akan memikirkan dirinya sendiri. Bai Li Bing sudah meragukannya, dan orang lain pasti akan melakukan hal yang sama. Adapun keluarga Chu, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga Wan, dia benar-benar mengenal empat keluarga besar sekarang. Orang yang paling membuatku terkesan adalah Chu Suran. Wanita yang superior dan mempermainkan dirinya sendiri. Andai saja dia tidak menghina dirinya sendiri di depan semua guru dan siswa di sekolah lima tahun lalu. Dia tidak akan depresi. Kami tidak akan membiarkan orang tua kami menitikkan air mata sepanjang hari. Orang tuanya tidak akan menghadiri jamuan makan di Yunhu Villa demi martabatnya. Lima tahun telabar lalu, dan dia mengingat dengan jelas wajah semua orang saat itu. Dia juga ingat bagaimana setiap anak di keluarga menyebutnya pecundang di depan orang tuanya. Dia bahkan teringat akan mata merah dan keras kepala orang tuanya saat mereka bertengkar. Di mata orang tua, anak laki-lakinya tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada yang berhak menghina. Chu Suran, saat kamu kembali kali ini, aku akan memberitahumu apa yang benar-benar tidak mungkin tercapai. Gustav berpikir dalam hati. Bab 39 Sambil memikirkannya, Gustav tidak menyadari sama sekali bahwa dia memiliki niat membunuh yang kuat. Niat membunuh itu segera mendinginkan seluruh aula, dan udara dingin menyelimuti ketiga orang itu. Wajah Zhu Rende menjadi sedikit membiru, dan napasnya seperti tercekik dengan kejam. Zhu Zixuan baik-baik saja, dia sedang berlatih, tetapi niat membunuh masih membuatnya mundur beberapa langkah. Orang yang sangat takut adalah Qin Yuanming. Gejolak muncul di hatinya, mengapa Grandmaster Ye memiliki aura jahat yang begitu menakutkan. Dia yakin, kekuatan di tangan pemuda di depannya tidak terduga. Ini adalah dewa jahat yang tidak boleh tersinggung. Kuncinya kenapa pihak lain begitu marah, ketika mendengar tentang empat keluarga besar ini. Mungkinkah seseorang dari empat keluarga besar ini, telah menyinggung Grandmaster Ye? Jika ini masalahnya, maka situasi di Agoru akan berubah total. Kemarahan Grandmaster muda seperti itu, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga kecil Agoru. Tuan Ye, Anda, Zhu Rende tidak dapat menahannya lagi, dan menarik Gustav kembali dari lamunannya dengan suara serak. Baru kemudian Gustav memperhatikan orang-orang di depannya, wajahnya berubah drastis. Dan dia segera menghilangkan roh jahat di tubuhnya dan meminta maaf. Tuan Zhu, apakah Anda baik-baik saja? Saya baru saja memikirkan sesuatu. Zhu Rende melambaikan tangannya dan menghirup udara segar. Lalu dia berkata, Tuan Ye, sudah hampir waktunya. Kami bertiga tidak akan mengganggu istirahat Anda. Saya akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke pelelangannya beberapa hari lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Dia benar-benar tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Beberapa menit kemudian, siapa yang tahu jika pemuda di depannya akan membunuh mereka. Jika seorang ahli seni bela diri membunuh seseorang, bahkan polisi pun tidak dapat campur tangan. Gustav menganggup, dan melihat ketiga orang itu pergi. Kemudian, dia melihat bahan obat di depannya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa tungku alkimia, pemurnian ramuan masih agak merepotkan, sekarang dia hanya bisa menggunakan bahan obat ini untuk menyerapnya ke dalam air. Efeknya jauh lebih buruk daripada obat mujarab, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Di malam hari, Gustav merasa sedikit lapar, jadi dia meninggalkan Thompson Yipin dan kembali ke apartemen dadu. Dia tidak tahu bagaimana tinggal di tempat itu, sangat sepi tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Membuka pintu apartemen, Gustav menemukan bahwa Margaret belum kembali. Dia menelpon Margaret beberapa kali dari telepon rumahnya untuk menanyakan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang menjawab. Apa yang sedang dilakukan gadis ini? Dia tidak mengatakan apa-apa, mungkinkah terjadi sesuatu, jika besok tidak ada kabar, aku akan pergi ke kota untuk mencarinya. Saat dia berada di meja yang sama, kenangan yang lama kembali muncul, kenangan masa sekolah. Saat Margaret digoda oleh seorang gangster di gerbang sekolah, Gustav tidak tahu apakah itu karena dia marah dengan kata, Sampah, dari cusuran, jadi dia hanya mengambil batu bata itu dan bergegas. Para pembuli itu secara alami takut pada orang yang kejam, jadi mereka melarikan diri dengan kepala di tangan. Selama pertarungan, Gustav juga mengalami beberapa luka. Agar tidak membuat keluarganya khawatir, Gustav menginap di rumah Margaret selama satu malam. Lima tahun telah berlalu, dan meskipun dia tidak ingat lokasi tepatnya, namun dia seharusnya dapat menemukannya jika dia memperhatikannya dengan cermat. Melihat ke masa lalu, sekarang, dia berpikir ketika Margaret berusaha keras untuk menguburkan orang tuanya, mungkin itu hanya untuk membalas cinta tulusnya. Lupakan saja, jika aku tidak bisa makan makanan lezat Margaret hari ini, aku akan pergi makan sesuatu di luar. Lagi pula aku tidak kekurangan uang. Gustav menutup pintu dan langsung keluar. Dia berjalan di sekitar area tersebut dan melihat bahwa apa yang disebut makanan lezat itu agak hambar. Awalnya dia tidak pilih-pilih tapi akhir-akhir ini dia benar-benar dimanjakan oleh selera Margaret dan tidak tertarik dengan restoran semacam ini. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, menghentikan taksi dan menuju ke selatan. Samar-samar dia ingat kalau dia sering pergi ke warung makan saat SMA. Bau di sana membuatnya menelan ludah saat memikirkannya sekarang. Karena sering ke sana, ia bahkan bertemu dengan Wang Yuheng, putra dari pasangan pemilik warung makan tersebut. Wang Yuheng satu sekolah dengan Gustav, ketika seluruh sekolah tahu bahwa dia adalah pecundang, dia adalah satu-satunya yang masih mau bergaul dengan Gustav. Dia bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit teman Gustav saat itu. Taksi berhenti, ketika Gustav melihat kedai makanan, dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia takut lima tahun telah berlalu, banyak hal dan orang-orang telah berubah, dan bahkan satu-satunya tempat yang dia lewatkan telah hilang. Gustav datang ke warung makan, dan menemukan bahwa Wang Yuheng tidak ada di sana, tetapi orang tuanya sedang duduk di sana. Namun entah kenapa tidak ada pelanggan sama sekali di sini, ia teringat bisnis warung makan ini sangat populer saat itu. Gustav menemukan tempat duduk lalu duduk di sana. Matanya melihat tanda tulisan yang mengatakan bahwa kedai makanan akan dipindahkan. Hari ini juga merupakan hari terakhir di sini. Yang mengejutkan Gustav, lokasi-relokasi sebenarnya adalah sebuah gang di jalan tua. Bagaimana mungkin lokasi di tempat itu bisa dibandingkan dengan yang ini? Itu sepuluh kali lebih buruk. Gustav tidak banyak berpikir dan berkata langsung, Paman Wang, bawakan aku beberapa tusuk sate khas buatanmu. Lima tahun lalu, setiap kali dia mengatakan ini, Paman Wang dan Bibizang akan menyiapkan banyak tusuk sate untuknya, ditambah sebotol seperti teh. Ini adalah saat paling menyenangkan bagi Gustav saat itu. Paman Wang dan Bibizang jelas tidak menyangka, akan ada tamu yang datang ke pintu saat ini. Mereka melirik ke arah Gustav dan tidak mengenalinya. Bibizang melihat sekeliling dan sepertinya takut akan sesuatu. Dia berjalan ke arah Gustav dengan cemas dan berkata, Adik, kami tutup hari ini dan siap untuk menutup kedai. Mengapa kamu tidak pergi makan di tempat lain saja? Gustav mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Bibizang, ini baru jam 6 sore, jualanmu baru saja dimulai, kenapa tutup secepat ini? Ya, adik kecil, kamu bisa pergi ke tempat yang baru, jika kamu benar-benar ingin makan. Kamu dapat membawa teman-temanmu ke alamat baru besok untuk menunjukkan penghargaan atas keahlianmu. Besok akan dibuka dan dapatkan diskon 50% untuk semuanya. Bibizang menunjuk ke tanda di dinding. Gustav merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba dia melihat bekas memar di wajah dan tangan Bibizang, yang jelas-jelas karena pemukulan. Dia melihat lagi Paman Wang yang sedang duduk di sana sambil merokok. Mereka berdua selalu sangat mesra, jadi tidak ada kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Paman Wang merasakan tatapan Gustav, terlatih-tatih, dan menasihati Gustav, adik, akhir-akhir ini angin bertiup kencang dan bisnis sulit. Ayo lakukan ini. Karena kamu ingin makan, aku akan memberikannya kepadamu. Makanlah, tetapi kau harus menyelesaikannya dalam waktu 5 menit, karena kami benar-benar akan menutup kiosnya. Nada bicara Paman Wang agak aneh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kios keliling. Tidak lama kemudian, Paman Wang membawakan beberapa tusuk sate dan lauk pauk untuk Gustav, dan juga memilih sebotol minuman untuk Gustav. Kamu adalah pelanggan terakhir di kedai makan kami berdua, jadi aku tidak akan membebankan biaya sepeserpun padamu. Ayo makanlah. Gustav baru saja hendak makan ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan melirik ke arah ujung jalan. Dengan dingin dia menatap dan bergumam. Jadi ini mas... Bab 40 10 detik kemudian, Paman Wang dan Bibizang juga memperhatikan 7 atau 8 pria berjalan dari ujung. Melihat mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka mulai menutup kios dengan cukup rapi. Adik, izinkan aku mengemas barang-barang ini untukmu. Cepat, kamu cepatlah pergi. Bibizang langsung bergegas, nadanya sangat mendesak. Gustav tidak tergerak, mengapa harus pergi? Saudaraku, kamu masih muda dan tidak tahu beberapa aturan. Jika kamu tidak pergi, kamu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Bibizang, mohon, oke. Nada suara bibizang menjadi semakin bergetar. Saat Gustav hendak berbicara, suara keras terdengar di telinganya. Dia melihat beberapa pria berompi hitam telah tiba di kios, dan yang pertama, seorang pria botak yang mengenakan rantai emas, merobohkan meja di sebelah Gustav. Benda-benda berserakan jatuh ke tanah, membuatnya berantakan. Hei, bos Wang, apa kabarmu? Rupanya ada pelanggan yang datang. Pria botak itu menemukan bangku dan duduk, dan bahkan melirik pemberitahuan pindah toko di dinding. Hei, ternyata hari ini adalah hari terakhir. Kita akan pindah toko besok. Di mana itu, mengapa kamu mengubahnya ke gang itu? Seberapa bagus arus pelanggan di tempat itu? Berapa banyak uang yang dapat kamu hasilkan? Wajah Paman Wang berkedip, dia melirik ke arah kepalanya dan berkata sambil tersenyum menyesal, Tuan Hu, Anda, punya banyak uang, jadi jangan ganggu bisnis kecil seperti milik saya. Setelah mengatakan itu, Paman Wang berinisiatif untuk mengambil mengeluarkan semua uang di lemari. Menyerahkannya dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hu, ini adalah uang saya setelah berada di sini selama beberapa hari terakhir, dan saya di sini untuk menghormati Anda. Manusia macan botak itu melirik uang itu dan menamparnya. Bagaimana kamu bisa memberikan sedikit uang seperti ini? Memangnya ini untuk pengemis, mengapa begitu sulit bagimu untuk menyiapkan 50 ribu yuan untuk perlindungan? Apakah kamu pikir aku akan memperlakukanmu berbeda jika kamu pindah tempat? Mimpi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan toko barumu besok. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Paman Wang menjadi sangat pucat. Dia berpikir jika dia pindah ke tempat seperti itu, hal-hal di depannya tidak akan terjadi lagi. Saat ini, nampaknya vampir ini terobsesi dengan mereka. Usaha kecil mereka tidak mampu menerima perlakuan seperti itu. Bibi Zhang gemetar ketakutan di sampingnya. Sebagai seorang wanita, tidak ada gunanya dia berdiri. Orang-orang ini bahkan mengancam, akan menghabisi nyawa mereka. Tuan Hu melirik uang di tanah, langsung meludah, dan memberi perintah, saya akan datang ke sini besok jam yang sama. Saya hanya ingin melihat 50 ribu. 50 ribu ini akan memastikan bisnis Anda berkembang pesat atau tidak. Jika tidak menyediakan uang itu, percayalah, jika kamu berani membuka toko, aku akan menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, Tuan Hu melambaikan tangannya dan langsung berjalan keluar. Namun sebelum dia mengambil beberapa langkah, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tuan Hu berhenti dan tubuhnya tampak kaku. Dia menoleh dan memperhatikan Gustaf yang sedang makan tusuk sate. Dia mencibir, berbalik, duduk tepat di sebelah Gustaf, dan berkata, Nak, apakah kamu baru saja berbicara denganku? Gustaf menggigit lauk dengan sumpit, mencicipinya dengan hati-hati, dan setelah beberapa detik, memandang siang huye dan berkata, Jika aku tidak berbicara denganmu, apakah aku sedang berbicara dengan seekor anjing? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya adik-adiknya yang bingung, bahkan Paman Wang dan Bibizang pun menjadi pucat karena takut. Pemuda ini benar-benar berani mengatakannya. Tidak bisakah dia melihat sosok di depannya dengan jelas? Tuan Hu adalah bos di area ini. Dia memiliki sekitar selusin bawahannya, dan banyak dari mereka ingin melakukan sesuatu berdasarkan matanya. Tapi anak laki-laki ini beruntung. Orang lain hampir pergi, dan dia benar-benar menyebut dia seekor anjing. Pemuda ini mungkin sudah gila. Berani menjadi gila di depan Tuan Macan. Sekarang sudah pasti pemuda ini akan hancur. Bibizang ingin membuju Gustaf, tapi Paman Wang menahannya. Apa yang kamu lakukan? Nak, kamu tidak bisa memperbaiki keadaan setelah kau merusaknya. Kau menyinggung Tuan Hu, apa yang bisa kami bantu? Tidakkah kamu melihat begitu banyak orang yang bersamanya? Bibizang melihatnya. Setelah melihat ketujuh atau delapan gangster yang sedang mengamatinya dengan penuh semangat, dia tiba-tiba tidak berani berbicara. Bagaimanapun, mereka masih orang biasa, beraninya mereka menghadapi bajingan seperti itu. Saat ini, wajah Tuan Hu tampak sedikit jelek. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kelompok ini, dan tidak ada yang berani menegurnya dengan sombong, terutama di depannya. Pemuda ini sedang mencari kematian. Nak, aku tidak peduli dari jalan mana kamu berasal. Sekarang jika kamu berdiri dan berlutut dan bersujud kepadaku sepuluh kali, aku hanya akan mematahkan salah satu tanganmu. Nada bicara Tuan Hu mengancam. Dia lulus dari sekolah seni bela diri Agoru, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya dalam pertarungan. Gustaf menyesat minumannya dengan suara tenang, seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Tuan Harimau sedikit marah, bagaimana dia bisa diabaikan selama seperti ini? Kamu sangat istimewa, Tuan Hu bermaksud menamparkan wajah Gustaf. Dia ingin menggunakan tamparan ini untuk mengajari pihak lain bagaimana berperilaku. Tepat ketika tamparan ini hendak mengenai Gustaf, Gustaf bergerak, dia menamparkan telapak tangannya di atas meja, dan sepasang sumpit terbang ke udara. Dia memegang sumpit erat-erat di tangan kanannya dan memutarnya. Sumpit itu ditusukkan langsung ke telapak tangan Tuan Hu. Penetrasi instan, darah bahkan muncrat. Tanpa menunggu reaksi Tuan Hu, Gustaf menekan sikunya lagi, dan dengan suara ding, dia langsung menggunakan sumpit untuk menjepit tangan Tuan Hu ke meja. Ah sakit! Tuan Hu berteriak kesakitan. Dia ingin meronta, tetapi ternyata sumpit itu tertancap dengan kuat, dan mencoba mencabutnya hanya akan menambah rasa sakit. Persetan denganmu, Tuan Hu mengepalkan tangannya yang lain dan menghantamkannya ke arah Gustaf. Gustaf mendengus dingin, dan tanpa mengelak atau menghindar, dia langsung meninju ke arahnya. Klik, terdengar suara, dan tinju bertabrakan. Lengan Tuan Hu yang lain langsung terpelintir dan berubah bentuk. Tulangnya patah. Pembuluh darah di leher Tuan Tiger menonjol karena rasa sakit, dan matanya dipenuhi mata merah. Dia kesakitan dan ingin berteriak. Saat dia hendak berteriak, Gustaf mengangkat telapak tangannya sedikit dan membungkamnya. Lalu memberikan bantingan keras. Bang, pipi Tuan Hu membentur meja dengan keras, dan seluruh prosesnya begitu mulus seperti seni. Saya tidak suka suara yang terlalu berisik. Suara dingin Gustaf terdengar. Mendengar kata-kata ini, Tuan Hu benar-benar terpana, dan tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Dia tahu dia telah menabrak tembok bata kali ini. Lian Jia Zi. Itu pasti Lian Jia Zi. Dilihat dari jurus lawan, kekuatannya jauh melebihi dirinya sendiri. Kuncinya adalah setiap gerakan membuatnya tidak punya hak untuk melawan. Metode Gustaf secara langsung membuat takut semua orang yang hadir. Meskipun mereka tidak memahami seni bela diri, mereka dapat menebak dari postur ini bahwa Gustaf adalah seseorang yang tidak dapat mereka singgung. Tuan Tiger yang tertindas melihat bahwa tidak ada yang mengambil tindakan saat ini, dan meraung, datang dan bantu aku secepatnya. Hancurkan binatang kecil ini, baru kemudian para gangster itu sadar, dan mereka mengambil botol bir kosong dan bersiap untuk menyerang. Setelah pertarungan, suara dingin perlahan berkata, siapapun yang berani mengambil langkah maju akan mati. Nada suara Gustaf sangat ringan, begitu ringan sehingga tidak ada emosi sama sekali. Setelah mendengar kata-kata tersebut, para gangster itu tidak berani bergerak sama sekali, mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Suara itu sepertinya memiliki semacam keajaiban yang mistis. Selama mereka maju selangkah, mereka pasti akan mati. Orang ini benar-benar berani membunuh orang.